Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini saya akan membuat video Tentang Komentar dari Bapak Muhammad Hilal dosen 8104 ya Beliau komentar di Video saya sebelumnya bahwa Kalau vote not diatur Begitu apakah daftar Isinya nanti tidak Rusak pak gitu kan Bisa tunjukkan bagaimana hasil Daftar pustakanya Disini Saya sudah menyiapkan Sebuah dokumen yang dimana Disitu saya Berisi Tentang bahasa rap lah Sekitaranya seperti itu ya Nah kemudian Kita buka di Sotero Kan komennya Tadi kan di Sotero ya Kita buka di Sotero seperti ini Nah di Sotero saya dibuka seperti ini Nah disini juga Saya Sudah mempunyai Apa namanya Footnote ya Yang nanti saya akan menjadi referensi Tapi tandanya seperti ini Nah untuk sementara saya masukkan dulu Sama saya masukkan disini Saya klik bagian Ini ya Sotero Kalau teman-teman belum bisa download Sotero Silahkan teman-teman lihat di video-video Yang Cara menginstall Sotero Nah setelah itu kita klik bagian Sotero ini Setelah itu Kita klik bagian add Atau edit Citation ya Kita klik Nah Nanti akan muncul seperti ini ya Nah sebelum muncul seperti ini Biasanya dia akan muncul Sebuah keterangan yang Apakah itu Kita mencitasinya itu Pakai style-nya seperti apa Terusan Dia keapakah dia itu full Ataukah dia hanya author Dan sebagainya itu Sebelumnya ya Tapi ini saya sudah langsung Kita klik aja seperti ini Kita klik classic view Nah maka kita akan diarahkan Referensi ataupun footnote Yang akan kita citasi Kita klik seperti ini Sempunyanya ini di halaman 67 67 ya Seumpamanya Kita klik oke Maka disini sudah muncul ya Satu footnote disini Akan tetapi ketika kita Arahkan ke bawah Nah Dia tidak ada Autornya dia tidak ada Terusan Dia bukunya apa Sudah tidak ada Langsung dia penerbit Disini Langsung ada penerbitnya Nah Lalu bagaimana Di video-video saya Sebelumnya kan Ini bisa di edit Seperti ini ya teman-teman ya Autornya Kita lihat Autornya siapa Gitu ya Akan tetapi ketika Kita ngedit seperti ini Semuanya Saya edit nih Muhammad Gitu ya Begitu Pusat ini saya edit Apa Bahasa Arab ini Untuk hanya Mempersingkat aja ya Nanti kita lihat Di Yang betul itu apa Gitu Nah Ketika kita Mau membuat Daftar pustaka Ketika kita Mau membuat Daftar pustaka Kita klik Daftar Pustaka Klik ke bawah Terus kita klik Bagian Add bibliografi Maka dia Akan Kembali Kesemula Jadi tidak ada Revision Dari Dari Footnote saya ini Jadi daftar pustakanya Nanti akan Bermasalah juga Nah Problem ini Kita harus Bagaimana caranya Teman-teman Dihapus aja Ini dulu Ini dihapus Ini ya Dihapus Otomatis Footnote kita juga Sedia Jadi tidak ada Daftar pustaka Kita hapus Nah Daftar pustaka Kita hapus Kemudian Di bagian Zotero Kita buka Aplikasi Zotero Ini Terus kita View Ininya Kita view Klik Gini aja Nah Dia akan Membuka Seperti ini Teman-teman Maka Disini Cukup jelas Autornya Siapa Judulnya Seperti apa Nah Setelah itu Kita buka Di Zotero Kita klik Yang sebagian Kanan Ini kita klik Ini kan Sebelumnya Seperti ini Kita klik Nah Ini sebagian Disini Disini Ada item Item Tipenya Jurnal Tulisan Apa namanya Judulnya Nah Ini judulnya Kita klik Bentuknya Seperti ini Tantan-tantan Tetanya Maka Ini dihabus Nah Ini dihabus Seperti ini Terus kita Kembali lagi Yang di sini Terus kita klik Ini kan judulnya Nah, kita Block Kita block seperti ini Kita block Terus kita copy Terus kita pastikan Di bagian yang Titel tadi Paste Nah, disini ya Terus, autornya siapa? Disini disebutkan Autornya itu Aytilas Suja Seperti tadi Copy Terus kita pastikan Di autor Nah, disini ya Berarti sudah Sudah ada semua ya Teman-teman ya Terus kalau bisa Doi-nya Kalau memang ada di Doi-nya Ini Masukkan saja Doi-nya Ini Copy Terus kita pastikan Doi-nya disini Paste Satu-satu ya Jika memang Text-nya itu tidak ada Terus ISN-nya Kalau memang ada ISN-nya Ini ISN-nya Kita masukkan Kita copy Terus kita pastikan Di bagian ISN Nah Terus Apalagi ya Sudah cukup Seperti itu dulu ya Teman-teman ya Pokoknya seperti itu Abstract Nah, ini abstract Ini yang Tanda tanya-tanda tanya Seperti ini Abstract Arabnya Tidak terbaca Dia Di bagian Abstract Arabnya Dia tidak terbaca Kita hapus saja Sampai selesai Terus kita Ini Yang abstract ini Kita masukkan Kita block Seperti ini Kita block Mana ya Bentar Kita block Nah Kita block Susah ya Kadang ya Bentar Kita copy Kita pastikan Di sini Di bagian Abstract Nah, di sini Sudah masuk ya Teman-teman ya Nah, setelah itu Karena ini Sudah masuk Autornya siapa Di sini Sudah masuk Baru kita masukkan Di Di sini Kawan-kawan Baru kita masukkan lagi Di daftar pustaka tadi Di Apa namanya Foot Footnote Kita klik lagi Di bagian Zotero Terus kita Add lagi Kita view lagi Di sini Classic view Nah, kita klik Tadi 67 ya Sampai halamannya 67 Kita klik Maka secara otomatis Di sini sudah muncul Nah Di sini sudah muncul Teman-teman Nah, setelah itu Kita tinggal Menganankan Caranya bagaimana Kita teman-teman Taruh aja di sini Kursornya Taruh aja di sini Kursornya Setelah itu Teman-teman kita Di home Terus bagian Referensi Kita klik bagian Show notes Ini ya Show notes Setelah itu Kita ke bagian Ini view Nah, bagian view Terus bagian draft Kita klik draft Nah, di sini Setelah itu Kita scroll ke bawah ya Mana Mana daftar pustakanya Terus kita bagian referensi Kita show lagi Show Nah, ini muncul ya Sudah Setelah itu Teman-teman Klik yang bagian ini Klik bagian Footnote Separator Terus Kasian home Terus Dikanankan Nah, secara otomatis Di sini sudah kanan Terus kita klik aja Bagian sini Print layout Nah, setelah itu Ini Teman-teman hasilnya Tinggal sebelah ini Dikanankan Di sini Hasilnya Nah Begitu ya Ini Secara otomatis Ketika kita Di daftar pustaka Di daftar pustaka Maka dia sudah Otomatis Revisi Kita klik ya Bagian Zotero Terus Di Add Bibliography Nah Sudah Otomatis Kawan-kawan Kalau mau Dikanankan Ya Diklik Ini Terus Pergi ke Home Terus Dikanankan Nah Begini ya Oke Terima kasih Untuk hari ini Video saya Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh